Hi everyone, welcome back to my channel, it's me Trisna Jadi di video kali ini aku mau review salah satu masker wajah yang pernah aku mention di video aku yang sebelumnya Jadi di video kali ini aku mau review clay mask terbaru dari Skintipik yang Alaska Vulcano Clay Mask Climax dari Skintipik ini udah aku pakai kurang lebih 4-5 kali dan aku suka banget Dan sekarang aku mau kasih reviewnya ke kalian Nah yang pertama untuk packaging produknya dia kayak gini ya Jadi disini dia simpel banget, cuma ada namanya aja Dan untuk produknya disini kelihatan karena ini plastik yang bening kayak gitu Nah untuk maskernya ini juga datang pakai boxnya kayak gini Nah di boxnya ini lebih lengkap ya, disini ada namanya Terus ada kandungan-kandungannya yang lebih lengkap dan juga manfaatnya Terus ada cara pakainya sebelah sini Dan di sebelah sini itu ada tulisan dia udah non-tastic on animal Terus dermatological tested Dan untuk di bagian bawahnya sini itu ada ingredients lengkapnya dan juga expired date-nya Nah untuk di bagian dalamnya ini kita langsung mendapat spatula-nya Tuh, menurut aku spatula-nya ini guna banget sih karena gagangnya lumayan panjang Dan jadi gampang banget untuk mengaplikasikan masker Terus di dalamnya ini kita langsung dapat maskernya Nah di bagian depan boxnya ini ada 3 kandungan utama untuk maskernya Ada glycolic acid, probiotic kompleks, dan juga kolagen Nah dari ketiga kandungan utama dari maskernya ini Ini masih bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya Nah untuk manfaat-manfaatnya disini untuk mengeksfoliasi dan meregenerasi kulit Terus membantu untuk menghilangkan komedo atau black fat Dan juga membantu untuk mengencangkan pori-pori kita Nah untuk warnanya ini warna abu-abu gitu ya Abu-abu sedikit kebiruan gitu menurut aku Dan untuk teksturnya ini bener-bener lembut banget Dan dia nggak ada butiran-butiran scrubnya gitu Jadi ini menurut aku lumayan aman sih untuk kalian yang punya kulit sensitif Oke sekarang aku mau liatin kalian gimana cara aku pakai Alaska Volcano Clay Mask dari Skintific ini Tapi sebelum itu aku mau bersihin wajah dulu pakai Cleansing Balm dari Skintific Nah Cleansing Balm dari Skintific ini udah pernah aku review sebelumnya di video aku yang ini Kalian bisa langsung klik aja Atau klik link yang ada di description box aku untuk review lebih lengkapnya Oke jadi ini udah bersih ya Aku udah bersihin makeup Terus udah cuci muka juga Ini udah bener-bener bersih Sekarang aku mau pakai Volcano Clay Mask dari Skintific Nah jadi ini dia spatula-nya tadi Ini bener-bener mudah banget sih Karena spatula-nya ini dia gagangnya panjang Jadi dia gampang banget untuk mengaplikasikan maskernya Ini aku pakenya biasa aja ya tipis-tipis ke seluruh wajah Nah untuk masker Skintific ini dia bener-bener lembut banget Nggak ada butiran-butiran scrubnya gitu Jadi ini menurut aku bagus banget sih untuk kalian yang punya kulit sensitif Biasanya kan kalau kulit sensitif itu dia riskan banget ya sama yang namanya buliran scrub Nah untuk Skintific ini dia nggak ada buliran scrub Buliran scrubnya Jadi ini bener-bener cocok banget sih untuk kalian yang punya kulit sensitif Nah ini aku mengaplikasikannya itu bener-bener nyaman banget ya Dia nggak ada grendel-grendelnya gitu Terus dia juga nggak ada cekat-cekitnya gitu Terutama di bagian cuping hidung itu biasanya kan ada kayak rasa perih-perih gitu Tapi ini nggak ada asik sama sekali Tapi yang aku engelhin itu ketika aku pakai maskernya ini bagian-bagian hidung sini Atau di bagian-bagian mata sini Itu dia lumayan ngebuat perih mata aku Tapi nggak yang perih sampai merah berair gitu Nggak Cuman kayak ada min atau dingin-dinginnya gitu Tapi ini nggak lama sih ya Palingnya sekitar 1-2 menitan itu perihnya udah lumayan hilang Kayaknya cahaya videonya ini rada berubah ya Jadi kayak orange gitu Aku nggak ngerti Kayaknya gara-gara warna maskernya yang terlalu mencolok Tapi nggak apa-apa Oh ya satu lagi yang mau aku info-in ke kalian Masker ini dia udah mineral oil free Paraben free SLSP dan juga vegan friendly Dan pastinya ini juga udah halal ya Jadi udah bener-bener aman banget untuk dipakai Oke jadi disini ini udah merata ya Ke seluruh permukaan kulit wajah aku Dan sekarang aku mau tunggu sekitar 10-15 menitan I'll be back Hai Jadi ini udah 15 menit Hmm udah kering ya Udah nggak ada yang mental lagi Dan yang aku suka ini dia walaupun udah kering kayak gini Dia nggak ngebuat kulit aku jadi kayak Kering keparik gitu Nggak sama sekali Ini masih nyaman banget Dan ini juga nggak ada jatuh-jatuh gitu Atau nggak ada rontok-rontoknya Jadi ini bener-bener nyaman banget sih waktu dipakai Oke sekarang aku mau bersihin muka dulu Aku sekarang biasanya sih pakenya yaitu spons kayak gini Tapi kalau kalian nggak punya spons kayak gini Kalian bisa langsung cuci muka aja Pakai air melalit Ini aku udah basah ya sponsnya Jadi tinggal lebih gelap aja Ini dia bener-bener cepet banget dibersihinnya Nggak keras gitu Dan bener-bener nyaman banget sih yang kerasanya ya tuh Udah ini udah bersih banget ya Udah hilang semua maskernya Bener-bener cepet banget ngapusnya Bener-bener cepet banget hilangnya Walaupun kalian pakai air mengalir Itu pasti cepet banget hilangnya Waktu pengaplikasian bener-bener nyaman banget Karena lembut banget maskernya Waktu ngapusnya juga cepet Jadi ini bener-bener nyaman banget sih maskernya Oke jadi kesimpulannya Aku suka banget sih pakai polka nomas dari Skintific ini Karena dia bener-bener ngebantu banget Untuk membersihkan pori-pori aku Dan ngebantu untuk Mengencangkan pori-pori aku Yang di bagian pipi ini lumayan besar ya Dan untuk menghilangkan komedo Menurut aku ini lumayan bagus ya Karena ini bisa menghilangkan komedo bagian sini Dan di bagian ceping hidung aku Yang kayak pepelanya tuh kayak putih-putih kayak gitu Dan beberapa kali aku pakai klemas ini Dia lumayan bersih Dan sekarang kayak udah lebih halus gitu Dibandingkan sebelum aku pakai klemas ini Nah tapi kalau kalian nyari klemas Yang ngebantu untuk mencerahkan Menurut aku ini kurang ya Tapi ini gak ada masalah sih menurut aku Karena klemasnya ini emang gak ada mencerahkan gitu Klemas ini dia lebih memfokuskan Untuk membersihkan pori-pori kita Dan juga menghilangkan komedo Jadi bagi kalian yang punya komedo yang lumayan besar Terus punya black hat atau komedo-komedo gitu Di bagian hidung dan juga dagu Aku saranin banget sih kalian Untuk nyoba skin tipik Alaska Volcano Klemas ini Oke mungkin segini aja video aku kali ini I'll see you on the next one Bye Sub indo by broth3rmax